Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik dalam Pekan Ketiga Paskah. Dan bersama kita telah hadir Romo Blasius Sumario SCY. Saya Benarit Marita akan menemari Romo Sumario dan Anda semua kurang lebih selama satu jam ke depan. Marilah sekarang kita menyapa Romo Sumario yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Sumario. Terima kasih, Bumarita. Apa kabar? Kabar baik dan kita bergembira hari ini diteguhkan oleh Sabda Tuhan. Bahwa Tuhan akan selalu membantu kita. Amin Romo. Baiklah Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Sumario. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alah Bapak di surga, dengan pembaptisan kami telah menjadi Putra Putrimu. Semoga kami menyadari makna pembaptisan yang telah kami terima itu sebagai tanda menjadi Putra Putrimu yang terkasih, yang berkenan di hatimu. Dan senantiasa hidup sebagai Putra Putrimu yang baik, menjadi saksi dan pewarta cinta kasih dan kedamaian pada zaman ini. Dengan demikian kami juga dapat menghadirkan Engkau dalam kehidupan, perutusan dan panggilan kami masing-masing. Sebab Engkau lah Bapak kami yang maha baik untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohanik Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah, Marilah kita memuji Allah, pahlawan gagah perkasa, ia menyelamatkan kita dengan kekuatannya yang jaya. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari kitab para rasul bab 8 ayat 26 sampai 40. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Ada seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera mendekat dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, Bagaimanakah aku dapat mengerti, Kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, Ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan. Dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata Sida-Sida itu, Lihat, disitu ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, Boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta. Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun Sida-Sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdot. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota Sampai ia tiba di Kaisaria. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sahabat wasorohani katolik yang terkasih, Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan masmur tanggapan. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai para bangsa. Dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan ia tidak membiarkan kaki kami goya. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini lidahku, aku menyanyikan pujian. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Yang akan disampaikan oleh Roma Sumario untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang turun dari surga sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadah di Kapernaun, Yesus berkata kepada orang banyak, Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajarannya dari Bapak, Datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapak. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oas rohani katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, Sekarang marilah kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sumario untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan kali ini, Permenungan apa yang akan Romo sampaikan kepada sahabat oas rohani katolik yang terkasih? Terima kasih, Bu Marita. Sahabat oas rohani katolik yang terkasih, Melalui sabda hari ini, Kita terinspirasikan bahwa, Iman kita itu tidak cukup hanya diakui. Tapi iman itu harus dipraktekkan. Karena itu juga bagi kita, Kehidupan doa, Kemudian pengajaran iman di tengah keluarga, Di tengah masyarakat, Dan juga ibadat-ibadat kita itu merupakan pengungkapan iman. Salah satu cara kita menghidupi iman kita. Dan dalam menghidupi iman itu, Tuhan selalu memberikan jawaban, Memberikan pertolongan. Karena itu kalau kita memperhatikan dari, Kisah para rasul, Bacaan pertama tadi, Sangat mengagumkan. Kita tahu, Tokoh yang tampil, Tadi sida-sida, Dari Etiopia. Wilayah Afrika, Yang jauh dari Yerusalem. Dan justru pribadi ini datang, Untuk beribadat di Yerusalem. Dan salah satu hal yang mencolok dalam ibadat dia itu, Membaca kitab suci. Saat ibadat, Dan ternyata dia juga berusaha, Untuk mendalami, Memahami isi kitab suci itu, Dalam perjalanan pulang. Nah itu akhirnya kita bisa lihat, Bagaimana iman yang dihidupi, Itu menggerakkan dia, Untuk selalu berusaha mencari dan bertemu dengan Allah. Ini suatu hal yang, Bagi kita menjadi suatu dorongan, Sekaligus juga menjadi, Bahan refleksi kita. Apakah iman yang kita hayati, Sebagai orang katolik ini, Sungguh kita hidupi. Dan ternyata menghidupi iman, Dalam ibadat ini, Itu suatu yang menolong kita, Untuk melihat, Inilah cara, Kita untuk bertemu dengan Tuhan, Mendengarkan Tuhan, Dan pasti, Tuhan akan datang, Untuk memberikan, Jawaban, Penerangan, Dalam hati kita, Sehingga sabdanya itu, Bisa kita pahami, Dan juga bisa kita hidupi, Di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Merita yang sangat nampak, Dalam kisah, Bacaan pertama tadi, Bahwa, Orang yang jauh tempatnya, Itu juga berarti orang asing, Sudah berusaha mencari Tuhan, Dalam iman dia beribadat, Dan ternyata, Tuhan juga, Hadir untuk menolong dia. Yang mengagumkan bahwa, Tuhan, Mengutus, Filipus, Salah seorang, Dari kedua belas rasul itu, Yang sedang ada, Di daerah Samaria. Kita tahu juga, Samaria sangat jauh, Dari Yerusalem. Nah, Dia diutus, Untuk pergi, Ke, Tempat, Sida-sida ini, Yang sedang membaca. Untuk, Menerangkan, Mendampingi, Bahwa, Mereka, Dia ini, Sedang mencari, Pemahaman, Tentang isi, Perwayuan kitab suci. Itu sesuatu yang bisa kita lihat, Bahwa, Upaya manusia, Untuk, Mengenal Tuhan, Selalu ditanggapi, Oleh Tuhan, Dan menggerakkan rohnya, Menggerakkan orang-orang, Yang, Diutus, Untuk, Mendampingi. Ini juga salah satu pola, Hidup iman, Yang dihayati, Dalam pewartaan, Sekaligus juga, Hidup iman, Yang dihayati, Dengan, Kerendahan hati, Untuk, Mau, Mendengarkan, Orang lain, Pengalaman hidup, Orang lain. Ini yang menolong kita, Membantu kita, Untuk, Menghayati, Dinamika iman kita, Pada saat ini. Yang bisa kita kembangkan, Dalam pengalaman-pengalaman, Ternyata, Kita tidak cukup hanya di baptis. Nah, Dari baptisan itu, Memang kita, Diterima, Menjadi putra putri Allah, Dan sekarang kita, Diajak, Untuk menghidupi, Iman itu, Dalam ibadat kita, Yang kita miliki. Antara lain juga, Kita juga tahu bahwa, Liturgi, Itu selalu dalam kebersamaan. Ini juga salah satu hal, Yang bisa kita lihat, Bahwa iman kita, Itu juga, Mendorong kita, Untuk mengembangkan, Kebersamaan. Ini yang akan menolong kita, Membantu, Di dalam, Kehidupan iman. Dan juga ini, Menggerakkan kita, Ternyata, Iman kita, Tidak cukup hanya, Hubungan saya dengan Tuhan. Nah, Selama ini, Beberapa orang beranggapan, Yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Kemudian, Hidup bersama, Relasi di dalam, Lingkungan-lingkungan, Itu kurang, Mendapatkan perhatian. Nah, Ini yang akhirnya, Kita disadarkan, Menjadi murid Kristus, Ternyata juga, Kita, Diutus untuk, Menjadi pewartanya, Seperti, Tadi pengalaman, Pilipus, Tapi kita juga, Dalam pergumulan hidup, Kita membutuhkan, Orang lain. Dalam kehidupan iman, Kita juga, Semakin menyadari, Bahwa, Kita juga, Dibutuhkan oleh, Orang-orang lain. Karena itu jelas, Di sini, Akhirnya, Iman itu, Menggorekkan kita, Untuk, Berusaha, Membangun, Persatuan, Persekutuan, Dan di situ, Kita diajak, Untuk, Mengembangkan, Kebersamaan, Mengembangkan juga, Saling, Mendukung, Saling, Membantu, Ini akan, Kita hidupi, Dan ini juga, Menggerakkan kita, Untuk tetap, Bahwa, Ternyata, Iman akan Tuhan, Itu, Sungguh, Mempersatukan kita, Jadi, Allah menghadirkan Filipus, Untuk membantu, Sida-sida tersebut, Ya, Omaya, Sida-sida itu, Butuh bantuan, Dan datang Filipus, Untuk membantu dia, Memberikan penjelasan, Kepadanya, Jadi, Yang jelas, Selain upaya, Sida-sida tadi, Membaca, Sabda, Dia selalu berusaha, Untuk mencari, Maknanya, Nah, Ternyata, Tidak cukup, Hanya dari pengalaman, Dia, Kemampuan dia, Untuk, Memahami, Perwayuan itu, Nah, Upaya, Untuk mengenal Allah ini, Ditanggapi oleh Allah, Maka, Sida-sida, Tidak minta bantuan, Dari Allah, Tapi, Allah sendiri, Mengutus, Filipus, Dari, Samaria tadi, Pergi ke daerah yang jauh, Menjumpai, Sida-sida ini, Mengapa Filipus, Yang diutus, Ramal? Kita tahu bahwa, Filipus itu, Salah-salah, Salah satu, Dari murid Yesus ini, Kemudian, Kita juga tahu bahwa, Yesus, Mengutus para muridnya, Untuk pergi ke segala tempat, Memberitakan Injil, Dan akhirnya, Yang percaya di baptis, Nah, Mengapa Filipus, Yang diutus, Kita juga tahu bahwa, Filipus ini, Sebagai murid Yesus, Sangat, Antusias, Untuk juga, Pergi mewartakan, Sabda itu, Sabda itu, Nah, Ketika, Bersama dengan Yesus, Dia yang juga bersama dengan Andreas, Pergi ke suatu tempat, Untuk mendahul Yesus, Bersama para muridnya, Karena itu, Dia sudah mempunyai pengalaman, Dan ini juga, Salah satu sikap, Keterbukaan hati Filipus, Untuk selalu menjadi, Pewarta, Nah, Karena mempunyai sikap, Dan pengalaman ini, Kita hanya, Kiranya juga tidak sulit, Bagi dia, Untuk terbuka, Pada, Permohonan roh kudus tadi, Mendampingi orang yang baru, Orang yang asing, Ini yang, Sesuatu yang juga dibutuhkan, Bagi kita, Itu, Sikap keterbukaan hati, Untuk menerima, Tugas yang baru, Dan karena dengan tugas baru ini, Ternyata kita juga bisa, Mendampingi orang-orang yang baru, Dan ini juga akhirnya, Iman itu akan semakin berkembang, Dan ini juga, Menjadi suatu, Gerakan, Roh Allah, Yang membimbing semua orang, Nah ini yang kita sadari, Dari Filipus ini, Sangat mengagumkan bagi kita, Dia sangat terbuka, Tempat daerah yang baru, Orang-orang yang baru, Bagi dia itu suatu, Rahmat, Akhirnya dia juga bisa memperkenalkan, Yesus kepada mereka ini, Dan tadi juga bisa kita lihat, Bahwa dengan, Perjumpaan bersama Filipus, Meskipun waktunya singkat, Tapi Filipus bisa, Mewartakan Yesus, Dan itulah akhirnya, Membawa orang ini, Terbuka, Percaya pada Yesus, Bahkan tadi yang minta dibaptis adalah, Sida-sida ini, Akhirnya dia mempunyai keputusan, Kalau demikian, Saya ingin mengimani Yesus, Dan ini kelak, Dia kembali ke daerahnya, Ke kerajaannya, Dan dia pasti, Menjadi pemarta iman, Di tempat yang, Ia hidupi itu, Ini suatu yang bisa kita lihat, Dari dinamika hidup ini, Itu juga menunjukkan, Dinamika kehidupan iman, Bagi kita, Dan sida-sida juga, Itu terbuka ya hatinya, Ya Romo ya, Mau mendengarkan Filipus, Mau menyambut Filipus, Dan mau, Mempersilahkan Filipus, Duduk di sampingnya, Malah, Dari yang kita juga lihat, Dari kedua pribadi ini, Semua dibimbing oleh, Roh Allah, Maka, Dalam perjumpaan itu, Tidak ada kecurigaan, Satu dan yang lain, Lalu juga, Dengan, Perjumpaan itu, Akhirnya, Mereka bisa mengungkapkan, Kita bisa, Perhatikan, Ungkapan Filipus tadi, Adakah sesuatu, Yang tidak kamu kenal, Atau, Yang tidak kamu pahami, Lalu, Sida-sida itu juga, Tidak tersinggung, Juga tidak marah, Berjumpa dengan orang yang baru ini, Bagaimana aku bisa memahami, Kalau tidak ada yang, Menjelaskan, Baru kemudian, Filipus menjelaskan, Nah, Dinamika ini yang kiranya juga, Dibutuhkan dalam, Perkembangan hidup kita, Itu untuk, Tidak curiga, Dengan orang yang baru, Kemudian juga, Kita perlu, Rendah hati, Bahwa, Orang-orang di sekitar kita, Itu, Pasti, Juga, Mempunyai, Ganda yang baik, Untuk, Bekerja sama, Dan ternyata, Dari ini juga, Filipus datang, Untuk menolong, Dan sidak-sidak itu juga, Menerima, Pertolongan, Filipus, Untuk, Menjadi, Penerang, Memahami, Sabda, Sebenarnya, Yang dinubuatkan, Oleh Yesaya, Beberapa tahun sebelumnya, Tentang pribadi Yesus itu, Yang akan menderita, Yang tidak, Mengembik, Tetapi, Akhirnya, Dia memberikan, Hidupnya, Untuk kehidupan, Penebusan, Umat manusia, Nah, Baru, Setelah dijelaskan, Tentang pribadi Yesus ini, Akhirnya, Sida-sida ini tertarik, Dan percaya, Yesus itu sebagai penyelamat, Maka, Dia minta, Untuk dibaptis, Disatukan dengan pribadi, Kristus ini, Apa konteksnya, Dengan kehidupan kita, Zaman sekarang, Bacaan ini, Romo? Dalam, Bacaan ini, Kita disadarkan juga, Bahwa, Sebagai murid-murid Yesus, Kita diajak, Untuk, Menjadi, Pewarta, Kabar, Sukacita, Lalu, Jika pewartaan ini, Bukan hanya, Kepada orang-orang, Yang sudah, Mengenal Allah, Bukan, Dalam arti, Bukannya, Saudara-saudari kita saja, Tapi, Semua orang, Yang hadir bersama dengan kita, Itu, Kita beri, Warta, Sukacita, Dan, Yang perlu kita kembangkan, Adalah, Kita berbuat baik, Untuk semua orang, Sebagai salah satu, Ungkapan, Hidup, Iman kita, Sesuatu yang bisa, Kita lihat, Kita kembangkan, Dalam pengalaman kehidupan kita, Bahwa, Sungguh dengan, Memberikan hati, Dengan penerimaan, Itu, Kita juga akan bisa, Diterima, Dan juga, Bersahabat, Dengan semua orang, Karena itu juga, Disadarkan kepada kita, Saat kita dipaptis, Kita menjabat, Tiga martabat, Imam, Raja, Dan Nabi, Iman, Raja, Dan Nabi, Imam, Imam, Raja, Dan Nabi, Sebagai imam, Apa artinya, Sebagai imam, Bahwa kita, Dipanggil pada kekudusan, Kemudian juga, Untuk mempersembahkan diri kita, Pada Tuhan, Karena itu juga, Disini, Kemampuan kita, Untuk mengembangkan, Doa, Dan peribadatan, Itu yang perlu kita kembangkan, Dalam pengalaman kita, Baptisan kita, Memberi rahmat, Untuk ini, Bahwa kita semua, Mendapatkan imamat umum, Dari Tuhan Yesus, Yaitu sebagai pribadi, Yang dikuduskan, Kita juga, Mempersembahkan diri, Kepada Tuhan, Melalui keterbukaan kita, Menghadirkan dia, Dan cinta pada sesama, Atau mewartakan dia, Kepada orang lain, Lalu juga, Bisa kita kembangkan, Sebagai nabi, Itu yang, Bagi kita, Perlu, Mengenal, Ganda Allah, Yang benar, Yang baik, Itu yang kita hidupi, Dan itu yang juga, Kita wartakan, Kepada orang-orang, Di sekitar kita, Ini yang kita sadari, Kita perhatikan, Dalam pengalaman hidup kita, Sebagai raja, Itu berarti, Yang menata, Kehidupan ini, Maka kita semua, Dipanggil, Untuk pertama-tama, Menata kehidupan kita, Supaya yang baik, Yang benar, Itu yang kita pegang, Kita hidupi, Dan itu yang kita, Wartakan kepada semua orang, Maka semua orang yang dibaptis, Mempunyai tanggung jawab, Bersama, Di dalam kehidupan iman, Di dalam kehidupan, Persatuan kita dengan Tuhan, Tetapi juga, Bagaimana kita menghadirkan Tuhan itu, Untuk sesama kita, Ya Romo, Kemudian Romo, Adakah pesan-pesan Romo, Dalam bacaan pertama ini, Untuk para pendengar, Yang terkasih Romo, Terima kasih, Melalui, Bacaan yang pertama tadi, Mau ditegaskan dengan baik, Bahwa, Yesus itu seperti domba, Yang dibawa ke pembantaian, Kemudian, Dicukur, Dan dia tidak mengembik, Hanya diam saja, Tapi dari makna, Pemberian dirinya ini, Kita bisa tahu juga, Bahwa domba itu dicukur, Bulunya, Untuk menjadi mantol, Dan itu sangat berguna, Untuk memberi kehangatan, Kehidupan kepada manusia, Pada situasi musim dingin, Karena itu juga pengorbanan, Dari domba tadi, Meskipun dia tidak mengembik, Itu dia memberikan, Sebagian dari kehidupannya, Untuk membantu orang lain, Supaya hidup dalam suasana, Yang lebih baik, Dan nanti juga akan masuk, Dalam pribadi Yesus, Yang sungguh dengan, Penderitaan, Sengsara dan wafatnya, Dia tidak pernah mengeluh, Bahkan dia menerima, Dengan sukacita, Bahkan dengan wafatnya, Di kayu salib itu, Akhirnya dia bangkit, Dan dari kebangkitan itu, Dia memberikan hidup yang kekal, Itu yang nanti akan kita, Lihat kembali, Melalui bacaan Injil, Itu yang bisa kita sadari, Bahwa sungguh, Yesaya itu, Mau mengungkapkan, Menubuatkan, Penderitaan Kristus, Yang berkorban, Tanpa keluhan, Tanpa sakit hati, Justru dia menanggung dengan rela, Dan itu membuahkan kehidupan, Dia kembangkan dari pengalaman, Di tengah-tengah kehidupan, Banyak domba yang dikorbankan, Untuk menolong kehidupan manusia, Dan ternyata, Domba itu juga, Bisa memberikan, Hidup yang lebih nyaman, Kepada manusia, Yesus yang wafat, Memberikan, Kehidupan, Kepada kita, Bahkan hidup yang kekal, Itu yang bisa kita lihat, Dalam pesan ini, Juga akhirnya membantu kita, Bahwa, Dalam kehidupan iman pun, Kita juga, Ditunjukkan, Kerelaan, Untuk berkorban, Memberikan, Kegembiraan, Sukacita, Dan, Kita berkorban, Bukan karena terpaksa, Kita berkorban, Karena bagian hidup kita, Bagian iman kita, Dengan sukacita, Terima kasih Romo, Baiklah, Sahabat, Oase rohani katolik, Yang terkasih, Mari kita resapkan, Dalam hati sanubari, Apa yang disampaikan, Oleh Romo Sumario, Untuk kita semua, Dan kami akan kembali, Setelah judah berikut ini, Hidup TV, Mempersembahkan, Oase rohani katolik, Yang dibawakan, Oleh para imam, Keuskupan, Agung Jakarta, Selamat, Menyaksikan, Mandarin Station Listener, Sahabat, Oase rohani katolik, Kembali, Kanda menyimak, Siaran, Oase rohani katolik, Hari ini, Dalam pekan, Ketiga pasca, Dan, Masih bersama Anda, Adalah, Romo Blasius Sumario, SJ, Saya, Benedet Marita, Akan menemani, Romo Sumario, Dan Anda semua, Sampai, Di penghujung, Acara nanti, Saya ingatkan, Kepada Anda, Yang ingin bertanya, Ataupun, Mengajukan usul, Dan saran, Silahkan, Kirimkan, Pesan singkat, Ke nomor, 0882, 9019, 0900, Sekali lagi, 0882, 9019, 0900, Baiklah, Di bagian kedua ini, Kita kembali, Ke Romo Sumario, Untuk menyimak, Permenungan, Romo, Bisakah Romo, Mulang sedikit, Tentang, Apa yang sudah disampaikan, Di bagian pertama, Agar menjadi bekal, Bagi pendengar, Orang serahani katolik, Yang terkasih, Terima kasih, Bu Marita, Sahabat, Orang serahani katolik, Yang terkasih, Melalui, Warta keselamatan, Hari ini, Kita, Tersemangati, Kembali, Dalam mengajati iman, Bahwa, Iman yang kita miliki, Itu perlu di, Hidupkan, Dihidupi, Dengan prakteknya, Yaitu, Di dalam, Di dalam, Ibadat kita, Liturgi kita, Kebersamaan, Kemudian juga, Dalam bagaimana kita, Mendalami, Rencana dan sabda Tuhan, Itu untuk kehidupan kita, Dan ternyata, Untuk mengenal Allah, Beserta percaya pada Allah, Tidak cukup, Hanya, Dari, Kemampuan, Manusiawi kita, Kita membutuhkan, Rahmat dari Allah, Maka, Iman kita, Itu juga salah satu, Karunia, Rahmat, Kita diberi kemampuan, Mengenal dan percaya pada Allah, Tetapi juga, Untuk bisa beriman, Kita perlu, Bantuan dari orang lain, Dari pengajaran, Maupun juga dari, Pengalaman-pengalaman hidup, Karena itu juga ditunjukkan, Tugas kita, Untuk menghidupi iman, Dalam liturgi kita, Dalam kebaktian kita, Menghidupi iman, Di dalam, Membaca dan merenungkan, Kitab suci, Tapi juga, Menghidupi iman, Di dalam, Mewartakan, Kepada orang lain, Karena juga orang lain, Membutuhkan, Bantuan kita, Dan kita juga, Membutuhkan, Sesama kita, Ini yang kita lihat, Kaitan antara bacaan, Yang pertama, Dan yang kedua, Yang injil, Ya terima kasih Romo, Romo kemudian, Mas Mur antar bacaan, Apakah hubungannya, Dengan bacaan pertama, Pada hari ini Romo? Terima kasih dari, Mas Mur antar bacaan tadi, Bersuara-suara bagi Allah, Hai seluruh bumi, Kita diajak, Untuk bergembira, Karena apa? Allah selalu berbuat baik, Untuk kita, Allah selalu menggerakkan, Orang lain, Untuk menolong, Dan juga Allah menggerakkan kita, Untuk berbagi kebahagiaan itu, Kepada sesama, Maka juga bisa kita lihat, Bahwa, Surak-surai kegembiraan itu, Salah satu, Ungkapan iman kita, Karena Yesus sendiri, Yang telah menyelamatkan kita, Yesus sendiri yang telah berkorban, Menebus kita, Ini yang kita sadari, Kita perhatikan bahwa, Ekspresi kegembiraan itu, Menjadi ekspresi iman kita, Yang ini kita sadari, Bahwa, Tidak akan ada kesulitan, Dalam hidup kita, Karena Allah selalu hadir, Maka, Keterbukaan kita, Terhadap Tuhan, Itu akan sangat, Membantu kita, Untuk menerima, Rahmatnya, Yang kita butuhkan, Kemudian juga, Kegembiraan, Kebahagiaan kita, Karena kehadiran Tuhan, Itu juga akan selalu, Menggerakkan kita, Dengan rela hati, Dengan suka cita, Pergi, Memperhatikan, Orang-orang sekitar kita, Itu adalah satu, Ungkapan kegembiraan ini, Maka iman kita, Itu menunjukkan, Kegembiraan, Karena, Yesus, Bangkit dari mati, Dia memberikan hidup, Untuk kita, Ini yang, Menolong kita, Membantu kita, Dalam pengalaman hidup ini, Sehingga, Melalui Injil hari ini, Juga ditunjukkan kepada kita, Pentingnya, Bagi kita, Menerima, Bersatu dengan Yesus, Terutama dalam Ekaristi, Tadi diungkapkan cukup jelas, Melalui bacaan yang pertama, Yesaya itu menubuatkan, Kehadiran Yesus Mesias ini, Dengan penderitaannya, Yang ditanggung, Penuh suka cita, Seperti, Domba, Yang dibawa ke pengirikan, Untuk dicukur, Diambil bulunya, Dikurbankan bulunya itu, Dan kemudian, Bulunya itu, Untuk membantu, Kehidupan manusia, Nah Yesus, Dalam peristiwa, Sengsara wapat, Dan kebangkitannya, Yang telah kita rayakan, Peristiwa pascah yang lalu, Itu, Ternyata memberikan kehidupan, Dan kehidupan itu, Diberikan oleh dia, Kepada kita, Pertama-tama, Dalam Ekaristi, Maka kita bersyukur, Ungkapan Yesus tadi, Barang siapa, Makan tubuhku, Dan minum darahku, Tinggal dalam aku, Dan akan hidup, Untuk selama-lamanya, Jadi akhirnya, Karunia Tuhan, Yang istimewa, Untuk hidup kita, Bahwa, Ekaristi, Menjadi puncak, Yang tertinggi, Dalam doa, Doa kita, Sebagai orang katolik, Mengapa tertinggi, Dan mulia, Karena kita, Bersatu dengan Yesus, Dan menerima, Tubuh dan darah, Kristus itu, Suatu yang bisa, Kita sadari, Kita perhatikan, Dalam kehidupan kita, Maka, Kita perlu, Untuk mengayati, Ekaristi ini, Secara serius, Bukan hanya, Kewajiban kerja, Tiap hari minggu, Tetapi, Disini sungguh, Kesempatan bagi, Kita, Untuk bertemu, Dengan Yesus, Untuk menyambut, Sabdanya, Yang mengarahkan, Pribadi kita, Dan juga, Untuk menyambut, Tubuh dan darahnya, Nah, Ini sesuatu yang, Luhur, Yang kita miliki, Dari kekayaan, Ekaristi ini, Karena itu, Sabda yang hari ini, Kita dengar, Itu baru mendapatkan, Pencerahan, Setelah dia, Sengsara dan wapat, Kita tahu, Ini diungkapkan Yesus, Beberapa tahun, Sebelum, Wapatnya, Waktu itu, Para murid tidak tahu, Maknanya, Setelah dia, Wapat disalib, Lalu, Darahnya dicurahkan, Dengan paku, Yang ada di tubuhnya itu, Dan lambungnya, Ditombak itu, Dan tubuhnya, Diserahkan untuk kita, Ternyata, Pernyata, Ekaristi yang mendapatkan, Kepenuhan, Dalam, Sengsara dan wafatnya itu, Diberikan kepada kita, Dan dia menyertai kita, Melalui tubuh dan darah ini, Karena itu bagi kita juga, Suatu pemahaman, Yang perlu kita kembangkan, Terutama saat kita komuni, Itu kita menyambut tubuh Kristus, Dia hadir, Kita sambut, Dia masuk dalam hati kita, Dan tinggal bersama dengan kita, Maka dengan merayakan Ekaristi ini, Juga, Janji Yesus menyertai kita, Sampai akhir jaman, Nampak, Konkret, Dia dalam tubuh darahnya, Kita sambut, Dia hadir, Dan masuk, Dalam hati kita, Dan tinggal bersama dengan kita, Yang juga akhirnya menolong kita, Untuk mengembangkan, Bahwa kita hidup ini, Ternyata, Karena Yesus yang mengorbankan, Tubuh dan darahnya, Dan tinggal bersama dengan kita, Salah satu kekayaan, Iman kita, Lalu juga ini, Bisa kita kembangkan, Memahami, Liturgi Ekaristi, Yang begitu agung, Bagi kita, Persatuan kita dengan Yesus, Dan kesempatan kita, Menyambut tubuh dan darahnya, Terima kasih Romo, Yesus memberikan dirinya, Atau mengorbankan dirinya, Sebagai roti, Yang hidup ya Romo ya, Ya benar, Untuk kita sambut, Dan kita resapkan, Dalam hati sanubari kita, Bagaimana cara kita, Agar kita lebih memahami, Menghayati, Tentang tubuh Kristus ini Romo, Terima kasih, Tadi Yesus juga memberikan, Perbandingan, Dengan pengalaman Israel, Yang selalu dikenang, Saat perjalanan di Padanggurun itu, Mereka menerima, Roti mana, Di Padanggurun, Yang dikaruniakan Tuhan, Dan setiap pagi, Mereka bisa, Mengambil, Untuk menjadi, Bahan makanan mereka, Setelah mereka makan itu, Ternyata mereka semua, Wapat, Nah yang diberikan Yesus, Bagi kita, Sangat tampak, Tubuh dan darahnya, Menjadi jaminan, Keselamatan bagi kita, Janji Yesus tadi, Tegas, Barang siapa makan, Tubuhku dan minum darahku, Atau roti, Yang aku berikan ini, Tidak akan wafat, Untuk selamanya, Akan memiliki hidup yang kekal, Gantung juga dengan, Sengsara dan wafatnya, Dia memberikan tubuh dan darahnya, Untuk kita, Dan ternyata dengan kebangkitan itu, Dia memberikan hidup yang kekal, Bagi kita, Ini akhirnya menolong kita, Membantu bahwa, Sabda Yesus yang diungkapkan, Beberapa tahun sebelumnya itu, Ternyata mendapatkan pemenuhan, Dan ini akhirnya, Juga semakin kita kembangkan, Kesadaran kita, Begitu istimewanya, Kita dihadapan Yesus, Sampai dia menumpahkan darahnya, Untuk menebus dosa kita, Karena itu pengalaman ini, Juga akhirnya menolong kita, Untuk semakin terbuka, Pekah akan karir Yesus, Yang maha tinggi itu, Jadi buahnya sebenarnya juga, Semakin membuat kita, Pekah akan suasana batin kita, Maka kalau kita, Berdosa, Lebih baik, Kita tidak sambut komun, Saat kita ekaristi, Kita menerima sakrement tobat dulu, Membersihkan hati kita, Supaya, Yesus yang mulia itu, Hadir dalam hati kita, Yang bersih dan tinggal bersama dengan kita, Yang kita lihat, Kita perhatikan, Kita tidak bisa, Meskipun berdosa, Wah, Nanti kan saya mendapatkan pengampunan dari Yesus, Justru kesadaran kita akan berdosa itu, Kita perlu hilangkan dulu, Supaya, Hati kita bersih, Untuk menyambut, Pribadi Kristus ini, Kita juga disadarkan oleh Paulus, Dalam 1 Korintus 11, Ayat 27, Kalau kamu berdosa, Menyambut tubuh dan darah Kristus, Justru kamu berdosa, Terhadap tubuh dan darah Kristus, Akhirnya kita, Kita terbantu dengan, Ekaristi, Kita menjabat, Semakin peka, Akan hidup kita, Akan diri kita, Situasi batin kita, Dan ini juga, Semakin menggerakkan kita, Untuk mencintai, Dan menerima, Sakrament tobat, Yang kita lihat, Kita sedih dalam konteks ini, Maka ini juga, Menjadi bantuan hidup kita, Bahwa, Menghayati sakramen-sakramen itu, Malah menjadi salah satu, Bentuk kita, Menghidupi iman kita, Yang menolong kita, Membantu, Dalam penghayatan, Ekaristi ini, Sehingga, Sungguh, Kita dibantu, Untuk membuat, Diri kita, Semakin layak, Untuk Kristus, Gantung juga dalam, Prevasi doa sukuragung, Sering diungkapkan, Sungguh layak, Dan sepantasnya, Ya Tuhan, Ini satu yang bisa kita lihat, Bahwa dia yang maha kudus, Hadir bersama dengan kita, Menyucikan kita, Maka kita, Tanggapi dengan, Keterbukaan kita, Kita semakin pekat, Dalam dosa, Akhirnya membuat kita, Menjadi pribadi, Yang suci, Suci berarti, Kita bersatu, Dengan Allah, Dan kendaknya, Dan kita hidup, Di dalam rahmatnya, Di dalam rahmatnya itu, Bagaimana kita hidup, Dengan sesama kita, Dan dalam, Kepercayaan kita itu, Romo, Dalam orang katolik itu, Kan menerima tubuh Kristus, Membuat kita percaya, Kemudian bagaimana, Kita hidup bersama, Dengan sesama kita, Dalam hal ini, Jelas kita, Disatukan, Sebagai saudara, Dan ini juga bisa, Kita pahami, Kita perhatikan, Dalam pengalaman hidup, Bahwa, Allah menciptakan, Semak orang, Dan diberi juga, Dalam hati, Setiap orang itu, Rohnya sendiri, Hati nurani, Maka setiap orang, Yang dibimbing, Oleh roh Allah, Oleh hati nurani itu, Pasti akan selalu, Berbuat baik, Untuk semua orang, Dan ini yang akhirnya, Juga bisa kita pahami, Kita perhatikan, Dalam pengalaman hidup kita, Justru dengan menyambut, Tubuh dan rahmatnya, Itu kita disatukan, Disatukan, Sebagai putra-putri Allah, Dan kita menjadi, Saudara satu dengan yang lain, Kembali kalau kita lihat, Ungkapan Paulus, Karena roti ini satu, Maka kita yang berbeda-beda, Yang banyak ini, Disatukan, Oleh tubuh Kristus itu, Nah dalam konteks ini, Akhirnya juga kita diajak, Untuk menghayati, Suatu pengalaman hidup kita, Tidak membedakan orang, Seperti diungkap oleh Petrus, Dalam kisah para rasul, Sepuluh ayat, Tiga empat, Sesungguhnya aku tahu, Bahwa Allah tidak pernah, Membedakan manusia, Akhirnya juga pengalaman kita, Dengan keadaan Yesus, Yang menyatukan kita, Sebagai saudara, Melalui tubuh dan darahnya itu, Itu akhirnya juga membuat kita, Tidak membedakan orang, Dan disitu akhirnya kita juga, Diajak untuk menjadi, Pewarta, Sukacita, Kabar sukacita, Nah ini kita tidak membedakan orang, Kita mewartakan sukacita, Untuk setiap pribadi, Pasti, Kita juga tahu, Semua orang, Membutuhkan kabar sukacita itu, Kegembiraan di dalam kehidupan, Yang akan menolong, Membantu kita, Sehingga dengan demikian, Juga iman kepercayaan kita, Itu semakin, Memperkuat persatuan kita dengan Tuhan, Tetapi iman kepercayaan kita juga, Semakin menyuburkan persaudaraan kita, Dan dengan demikian, Akhirnya juga seperti, Pilipus, Dan sida-sida tadi, Akhirnya menjadi saudara, Meskipun awalnya tidak saling kenal, Dengan sikap penerimaan, Dengan sapaan, Dengan memberikan yang baik tadi, Akhirnya mereka, Bisa menerima, Meskipun mereka awalnya, Tidak saling mengenal, Sebenarnya dinamika ini tetap, Hidup dan berlangsung, Di antara kita, Zaman ini, Dinamika, Saling menerima, Memberikan sukacita, Kegembiraan itu, Pasti, Akan menarik, Mempesona banyak orang, Salah satu pola hidup, Yang ditunjukkan kepada kita, Yang ini juga perlu kita gali, Perlu kita kembangkan, Di dalam kehidupan bersama, Romo, Apa yang dapat kita contoh, Dari kehidupan Yesus, Untuk kita manusia Romo? Jelas banyak hal, Yang ditanamkan, Oleh Tuhan Yesus, Dalam pribadi kita, Yang pertama, Kita diajak, Untuk, Saling menerima, Saling mengampuni, Lalu yang kedua, Kita diajak untuk, Menyempurnakan, Kehidupan bersama, Dalam pengertian, Bahwa, Aturan-aturan yang ada, Itu maksudnya, Untuk membantu kita, Menaruh perhatian pada sesama, Keluar dari egoisme, Tetapi, Juga Yesus, Mengajak kita, Dari aturan-aturan yang ada itu, Untuk menumbuhkan, Perhatian dan cinta kita, Pada sesama, Sesuatu yang, Bisa kita kembangkan, Dalam pengalaman ini, Dan juga akhirnya, Yang bisa kita, Teladan dari, Tuhan Yesus sendiri, Kita diajak untuk, Menerima semua orang, Mendoakan mereka, Bahkan dia juga, Ungkapkan, Kalau kamu, Menerima, Orang-orang yang mencintai kamu saja, Apa bedanya dengan orang lain? Disitu dia menunjukkan, Bahwa kita diajak untuk menerima, Semua orang, Tanpa, Membedakan satu dengan yang lain, Kemudian juga, Dalam penerimaan ini, Ada hal yang, Perlu kita tegaskan, Dalam kehidupan kita, Bahwa Tuhan Yesus itu, Mengajak kita, Untuk juga, Mengampuni, Mendoakan, Dan dia bukan hanya mengajak, Dia sendiri, Selalu, Dalam kehidupannya, Itu mengampuni, Banyak orang, Seperti, Dalam peristiwa, Jumat Agung, Kita juga bisa tahu, Saat dia disalipkan, Dia melihat ke bawah, Sedaru-sedaru yang menyalipkan, Menyakiti dia, Ada di bawah, Dia tidak dendam, Justru dia, Mengampuni dan mendoakan, Bapak, Ambulan mereka, Sebab mereka tidak tahu, Apa yang mereka berbuat, Itu suatu tindakan, Yang luar biasa, Cinta, Diberikan pada pengampunan, Membuat dia tidak dendam, Ini suatu pola hidup kita, Yang juga, Mewarnai kehidupan kita, Bahwa, Cinta, Yang kita kembangkan, Dengan penerimaan, Itu membuat orang lain, Bahagia, Dan kebahagiaan itu, Selalu berkembang, Di dalam kehidupan bersama, Ini salah satu juga, Bentuk pengorbanan, Pribadi Kristus, Memberikan diri dan hati, Meskipun dia disakiti, Tapi dia tetap, Menerima dengan sukacita, Ini juga akhirnya, Menolong kita, Untuk berkembang, Di dalam kehidupan kita, Kita memberikan, Yang terbaik, Untuk setiap pribadi, Yang hidup dan tinggal, Bersama dengan kita, Termasuk, Untuk anggota keluarga kita, Itu satu yang, Menolong kita, Membantu, Dalam pengalaman kehidupan, Romo, Kita menyambut, Tubuh Kristus, Dan darah Kristus, Kita kan mendapatkan, Kehidupan yang baru, Romo ya, Kehidupan barunya, Seperti apa Romo? Kehidupan baru, Yang pertama, Kita juga selalu disadarkan, Kehadiran Yesus, Dalam hidup kita, Itu tadi, Saya ungkapkan, Dengan komuni, Kita menyambut, Tubuh Kristus, Masuk dalam pribadi kita, Dia tinggal, Dalam hati kita, Nah, Kehadiran Yesus, Dalam hidup kita, Itu, Perlu selalu kita, Beri peran, Sehingga nanti, Kuasa ilahi, Itu yang selalu, Membangkitkan, Kehidupan kita, Untuk berbuat baik, Dengan semua orang, Yang juga, Kita diingatkan, Saat Yesus, Bersama dengan para muridnya, Di perahu itu, Dia, Tinggal di beritan, Karena gak di, Beri peran oleh para murid, Maka dia tidur, Dalam arti dia, Tidak diberi peran, Kelibatan dalam kehidupan mereka, Maka, Karena tidak diberi peran itu, Angin sakal, Menggoncang perahu, Baru dalam kesulitan itu, Mereka ingat ada Yesus, Maka dibangunkan, Tuhan, Bangunlah, Dan baru, Disitu Yesus, Menenangkan, Bade itu, Ini salah satu dinamika kehidupan, Meskipun Yesus bersama dengan kita, Kadangkala, Kita tidak memberi peran, Pada Yesus, Hanya kita menginginkan, Genda dan keinginan pribadi kita, Yang terjadi, Dan ini juga banyak terjadi, Dalam kasus-kasus, Setelah dalam kesulitan besar, Baru ingat Tuhan, Mohon bantuan Tuhan, Dengan novena, Dengan macam-macam itu, Yang kita lihat, Kita perhatikan, Jadi harus kita berubah, Kita bukan ingat, Pada Tuhan saat, Kita mendapatkan kesulitan, Kita selalu ingat, Tuhan, Bahwa Dia selalu hadir, Menyertai kita, Maka janji Yesus itu, Sangat konkret, Aku akan menyertai kamu, Sampai akhir jaman, Itu dalam kehidupan kita, Sangat konkret, Dia selalu hadir, Untuk membantu kita, Terutama, Memberikan daya, Ilahi, Roh kudusnya, Bagi pribadi kita, Ini yang menggerakkan kita, Sehingga dengan demikian, Kita juga akan, Selalu dinamis, Hidup kita, Tidak tergantung, Satu tempat, Juga tidak hanya, Dalam satu masalah, Tapi kita, Dinamis, Dalam kegembiraan kita, Bisa, Menghidupi, Mensyukuri, Kehidupan ini, Dan kita juga, Bisa berbagi rahmat, Dengan saudara-saudari kita, Yang lain, Iya, Romo, Terima kasih, Romo, Romo, Bagaimana, Apakah hubungannya, Dengan tahun ini, Tahun berhikmat, Dengan tubuh Kristus itu, Romo? Baik, Kita sadari, Bahwa tahun berhikmat, Itu kita diajak, Untuk, Semakin terbuka, Pada hikmat, Roh kudus, Yang hadir, Untuk membimbing kita, Dan juga kita tahu, Bahwa, Keterbukaan kita, Terhadap daya, Ilahi, Roh kudus itu, Membuat kita bijaksana, Dan salah satu, Sikap orang bijaksana itu, Selalu memilih, Yang benar, Yang baik, Diyakini, Dihidupi, Dan diwartakan, Kepada orang lain, Sehingga, Kebenaran, Kebaikan itu, Semakin menyebar, Dihidupi, Oleh banyak orang, Jadi, Akhirnya, Juga menjadi, Kesadaran kita, Seperti tadi, Kalau kita, Selalu menyadari, Menerima tubuh, Dan rahsus, Membuat kita, Semakin peka, Terhadap dosa, Akhirnya, Kita juga selalu mempunyai, Kekuatan, Roh Allah, Yang membimbing kita, Ini juga menjadi, Suatu kesadaran baru, Sehingga akhirnya, Kita juga, Tidak mudah, Untuk, Jatuh, Dalam kelemahan, Nah, Dalam konteks ini, Akhirnya, Kita bisa, Berdialog, Berdiskusi, Dengan banyak orang, Kemudian, Kita selalu, Mengungkapkan, Kebenaran ini, Dan disitu, Akhirnya, Martabat, Setia pribadi, Itu semakin nampak, Semakin terangkat, Karena ini, Memang, Kita diajak, Untuk sungguh, Menghidupi, Karuninya Allah, Rohnya itu, Yang menggerakkan kita, Untuk, Selalu berbuat, Yang baik, Nah, Salah satu, Buah dari, Pantang, Dan puasa kita, Itu, Kalau kita masih ingat, Bacaan pertama, Pada, Minggu pertama, Prapaskah, Disitu, Enggapkan, Habis puasa, Yesus dipimpin oleh, Roh, Dan, Disitu, Dia, Digoda, Oleh, Setan, Justru, Kekuatan roh ini, Yang membuat, Yesus sendiri, Itu selalu menolak, Godaan, Godaan itu, Akhirnya, Beberapa kali, Yesus, Mau dijatuhkan oleh, Setan itu, Tapi, Dia tidak, Bisa dijatuhkan, Karena memang, Dia, Orientasi pada persatuan, Dengan Allah Bapak, Dan, Kehadiran roh, Yang membimbing itu, Yang akhirnya, Membawa, Dia, Mengungkapkan, Bahwa harus, Percaya, Dan, Menyembah Allah saja, Di suatu yang juga, Menyadarkan kita, Dalam tahun hikmat ini, Kita dibimbing oleh, Roh Allah, Maka, 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 Bagi kita, Perlu selalu terbuka, Pada, Kehadiran roh kudus ini, Dan, Dia diberikan kepada kita, Oleh Yesus, Untuk menolong kita, Dan, Ini juga membuat kita, Nanti, Semakin, Berhikmat, Semakin dibimbing oleh roh Allah, Itu, Kita juga mempunyai, Kekuatan, Dalam hati kita sendiri, Mempunyai filter, Ini tidak benar, Dan, Ini harus saya tolak, Ini akhirnya menolong kita, Membantu, Dalam pengalaman, Pengalaman hidup, Sehingga, Sungguh, Persatuan kita dengan Yesus ini, Membuat kita, Semakin peka, Dalam hati kita, Terhadap hal yang jahat, Kemudian juga, Persatuan kita dengan Yesus, Semakin membuat kita, Pekah, Dan bimbingan roh Allah itu, Untuk menolak yang jahat, Dan menghidupi, Yang benar, Yang memberikan sukacita, Kedamaian, Kebahagiaan, Untuk semua orang, Jadi, Yang akhirnya juga, Bisa kita kembangkan, Dalam pengalaman kita, Sehingga, Kita juga mau mengangkat, Derajat dan martabat, Setiap pribadi, Bahwa semua orang itu, Mempunyai keagungan, Semua orang itu, Mempunyai, Roh Allah yang membimbing, Yang menghidupi mereka juga, Karena itu kita, Semakin, Diajak untuk, Meningkatkan, Perhatian, Dan, Kehidupan, Yang membahagiakan, Semua orang, Ya, Romo, Adakah pesan-pesan, Romo, Dalam hubungannya, Dengan bacaan hari ini, Untuk para pendengar, Tengah terkasih, Romo. Terima kasih, Sahabat, Wasir Rani Katolik, Yang terkasih, Melalui warta, Keselamatan hari ini, Ditegaskan, Fungsi kita bersama, Bahwa iman kita, Bukan hanya, Hubungan saya dengan Tuhan, Cukup, Tapi, Iman saya itu, Yang saya hidupi, Dalam kegembiraan, Meningkatkan, Olah rohani kita, Yaitu, Dengan, Mengembangkan, Ibadat, Mengembangkan juga, Liturgi kita, Doa-doa kita, Dan juga, Iman kita ini, Mendorong kita, Untuk menjadi pewarta, Nah, Banyak orang, Ketika, Diminta, Untuk, Menseringkan, Pengalaman iman, Menjadi pewarta, Itu, Menolak, Saya tidak bisa, Dan saya tidak mampu, Tidak punya pengalaman, Justru di sini, Kita lihat, Roh Allah, Yang selalu membimbing, Keterbukaan kita, Dan juga, Kesiap sediaan, Untuk, Menjadi, Pewarta ini, Akan, Menghadirkan, Roh Kudus, Yang membimbing kita, Seperti tadi, Kita juga bisa lihat, Pengalaman, Sida-sida, Dia hanya membaca, Kitab suci, Ternyata, Roh Allah, Menggerakkan, Pilipus, Untuk mendampingi dia, Dan juga, Dalam pengalaman, Tuhan Yesus tadi, Ditegaskan, Siapa yang makan tubuhku, Akan mempunyai hidup yang kekal, Pengalaman istimewa ini, Yang sebenarnya, Menggerakkan kita, Untuk kita, Syukuri, Lagi-lagi ini, Yang kita wartakan, Bahwa pengalaman, Yesus hadir, Bersama dengan kita, Dalam tubuh dan darahnya, Penghormatan kita, Sikap kita, Dalam tubuh dan darah, Kristus itu, Sudah menjadi, Pewartaan bagi, Paling tidak, Anggota keluarga kita, Maka juga, Kita diajak, Untuk, Berkatekese, Di tengah keluarga kita, Karena, Anak-anak, Zaman sekarang, Itu juga, Mendapatkan, Tantangan istimewa, Dengan permainan, Video game, Dan sebagainya, Itu, Akhirnya, Membuat mereka, Kehilangan, Kontak, Sosial, Dengan teman-temannya, Dan ini, Kalau kita biarkan, Jika akan menjadi, Kendala, Untuk, Bertemu dengan Tuhan, Maka, Bapak Ibu, Dengan kesaksian iman, Mewartakan kepada, Anak-anak, Itu menjadi, Pewarisan yang istimewa, Seperti tadi, Filipus, Hanya menjelaskan pada, Sida-sida, Sida-sida, Memahami, Percaya pada, Yesus, Nah, Kalau kita dalam kehidupan, Rohani, Tengah keluarga, Memberikan, Teladan kepada, Anak-anak, Memberikan, Penjelasan, Kepada, Anak-anak, Mereka akan tahu, Dan itu akan tumbuh, Istilahnya, Rasa rohani, Dalam pribadi, Anak-anak itu, Dalam keluarga kita, Dan itu, Akhirnya menjadi, Wahana, Pembagi, Sukacita, Satu terhadap yang lain, Ini akan menolong kita, Membantu, Dekat-dekat juga, Iman yang kita hidupi, Semakin menggerakkan kita, Untuk bertemu dengan Yesus, Dan bertemu dengan Yesus, Semakin menggerakkan kita, Untuk membawa orang-orang, Berjumpa dengan Yesus, Terima kasih Romo, Baiklah, Sahabat, Oase rohani katolik, Sampai disini, Siaran, Oase rohani katolik, Kita hari ini, Maka, Romo, Dan berkat Tuhan, Melalui Romo Sumario, Dalam nama Bapak, Dan Putra, Dan Rokudis, Amin, Tuhan Yesus Kristus, Engkau menunjukkan cintamu, Yang konkret kepada kami, Dengan berkorban, Memberikan roti hid kehidupan, Kepada kami, Melalui sengsara wapat, Dan kebangkitanmu, Maka, Buatlah kami, Dapat mengerti, Makna kepengorbanamu itu, Sehingga kami juga dapat menikmati, Kebangkitan bersamamu, Dan akhirnya juga dapat, Semakin menghayati, Persatuan kami dengan engkau, Dalam ekaristi, Terutama saat kami menyambut, Tubuh dan darahmu, Juga memunculkan, Keyakinan kami, Bahwa kami mempunyai, Kehidupan yang kekal, Itulah yang juga menggerakkan kami, Untuk bergembira, Menjadi saksi-saksimu, Duta damai pada zaman ini, Sebab mengalah Tuhan, Yang berkuasa, Kini dan sepanjang masa, Amin, Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, Hidup karya doa, Dan seluruh anggota keluarga kita, Seluruh berkati lemah kuasa, Bapak dan putra, Dan roh kudus, Amin, Baiklah sahabat, Oase rohani katolik, Sampai jumpa lagi, Di siaran, Oase rohani katolik berikutnya, Mari amalkan Pancasila, Kita berkhidmat, Bangsa bermartabat, Demikianlah, Oase rohani katolik, Yang dibawakan oleh para imam, Keuskupan Agung Jakarta, Tuhan memberkati, Yang dibawakan oleh para imam, Saat aku rindukan, Kehadiranmu Tuhan, Yang memberiku ketenangan, Dalam setiap jalan hidupku, Lalu aku berdoa, Dengan sekenap jiwa, Dan selamat menikmati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Yang berdoa, Dan selamat melakukan,